Kantor Distrik Navigasi Bitung sebagai pendukung utama navigasi dan keselamatan pelayaran di Sulawesi Utara bersiaga penuh mengantisipasi ancaman cuaca buruk sampai cuaca ekstrim yang sedang melanda Sulawesi Utara saat ini. Sejumlah fasilitas dan alat bantu keselamatan pelayaran seperti rambu dan menara suar selalu dipastikan berfungsi dengan baik sebagai petunjuk pelayaran para kapal. Diisnaf juga telah menyiagakan stasiun radio pantai yang akan memberitahukan secara rutin kepada pelaut tentang update cuaca terbaru dari BMKG. Selain itu kantor distrik navigasi juga selalu melakukan koordinasi dengan seluruh KSOP di seluruh Sulawesi Utara agar selalu menerapkan tupoksi tentang keselamatan pelayaran dengan baik mengingat menjelang Nataru nanti alur pelayaran arus mudik akan semakin meningkat. Suasana cuaca, bagaimana cuaca dalam keadaan ekstrim seperti ini atau cuaca yang tidak menentu tetap kita harus waspadai, kita akan koordinasi terus dengan badan meteorologi dan geofisika dan dengan informasi apa yang kita sampaikan dengan informasi stasiun radio pantai. dan kita tetap semua untuk navigasi ya stasiun radio pantai dalam keadaan kondisi siaga. Gunawan juga menampakkan pihaknya bersama kantor siabandar yang ada selalu melakukan inspeksi terhadap kapal-kapal yang datang dan pergi untuk memastikan kesiapan kapal dalam melakukan perjalanan agar tiba di tujuan dengan selamat. Edward Siwi Jimidapar, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara